Intro Insinyur Haji Zakir Sabara HWST MT IPM ASEAN ENG secara resmi kembali menjadi dekan Fakultas Teknik Industri Universitas Muslim Indonesia Ia dilantik oleh Rektor UMI Prof. Masrura Muhtar di Ruang Senat UMI Menara UMI Makassar Jumat Siang Zakir Sabara dilantik bersama dekan Fakultas Kedokteran Prof. Dr. Haji Sarifuddin Wahid SPPA, PHD, SPF, DVM dan dekan Fakultas Kedokteran Gigi Dr. Dr. Gigi Haji Samsuddin Khaldun MKS untuk periode 2018 hingga 2022 Di periode keduanya Zakir Sabara mengatakan pihaknya akan membuat terobosan baru Mulai tahun 2018 selain menyandang gelar serjana teknik Semua lulusan FTI UMI juga akan mendapatkan pelatihan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 Ia menjelaskan jika terobosan tersebut adalah yang pertama di perguruan tinggi di Indonesia Dengan mengantongi sertifikat Ahli K3 Umum Zakir Sabara menginginkan lulusan FTI UMI bisa bersaing di dunia kerja Prioritas utama adalah seluruh mahasiswa baru FTI 2018 Pada saat sarjana nanti bukan hanya sarjana teknik Tapi dia sarjana teknik Ahli K3 Umum Tidak ada pembayaran tambahan Sudah include dalam BPP SPP Dan itu saya kira program pertama di Indonesia Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!